LRT Jabodebek tetap beroperasi selama libur panjang Lebaran 2024 pada 6 hingga 15 April 2024. Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono mengatakan, selama periode itu LRT Jabodebek akan menggunakan pola operasi akhir pekan, yakni sebanyak 260 perjalanan setiap harinya. Mahendro menambahkan, LRT Jabodebek akan beroperasi mulai pukul 5.25 sampai pukul 22.51 WIB selama libur panjang Lebaran 2024. Adapun keberangkatan pertama pukul 5.25 WIB dari stasiun Jatimulya menuju stasiun Dukuh Atas. Sedangkan untuk keberangkatan terakhir pada pukul 22.01 WIB dari stasiun Dukuh Atas menuju stasiun Harjamukti. Lantaran menggunakan pola operasi akhir pekan, maka tarif LRT Jabodebek selama periode libur Lebaran ini menjadi tarif maksimal Rp10.000 sepanjang jam operasi. Naik LRT Jabodebek akan semakin semarak dengan adanya promo tarif LRT Jabodebek yang ditetapkan oleh Kemenhub pada saat weekend, ucapnya. Untuk itu, dia mengajak masyarakat yang hendak mudik, bersilaturahmi, maupun bepergian ke wilayah Jabodebek untuk memanfaatkan LRT Jabodebek sebagai moda transportasi yang nyaman. Masyarakat yang bepergian untuk bersilaturahmi mengunjungi orang-orang terkasih dapat mengandalkan LRT Jabodebek untuk memberikan perjalanan yang lancar. Masyarakat pun dapat mengisi waktu libur Idul Fitri yang cukup panjang dengan berwisata menggunakan LRT Jabodebek. Pihak LRT berkomitmen untuk memfasilitasi pengalaman perjalanan yang aman dan andal untuk seluruh pengguna LRT Jabodebek. Sehingga memberikan pengalaman yang ceria dan menyenangkan pada musim libur kali ini, tuturnya. Terima kasih telah menonton!